Masyarakat dalam merayakan rangkaian bulan hari anak nasional seperti dilakukan para pelajar di kota Bandung dengan mendatangani petisi deklarasi anak soleh Indonesia dan tercatat dalam original rekod Indonesia atau ORI. Kondisi tanah air yang tengah dilanda krisis keteladanan berpotensi untuk membahayakan pertumbuhan mental serta psikologi anak-anak Indonesia. Untuk menangkalnya, anak-anak harus ditanamkan nilai-nilai kebangsaan serta karakter kebangsaan yang baik sejak dini. Sebagai upaya nyata dalam membentengi anak-anak Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk, Yayasan Askara bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Informasi dan Teknologi mendeklarasikan Gerakan Anak Soleh Indonesia atau ASI. Selain itu, sebagai bentuk rasa kebersamaan di antara sesama anak bangsa, mereka menggelar acara kolaborasi seni tradisional. Kita mengajak anak-anak untuk dikenal arti kebangsaan. Tapi caranya tidak dengan cara yang belajar kelas, tapi untuk belajar di tempat kemurus ini, dan belajar dengan santai yang pasti anak-anak belajar untuk berjanji. Artinya anak-anak kalau sudah janji, dia akan ingat terus bahwa dia pernah berjanji dengan tanda tangan di sebuah deklarasi, di mana deklarasinya bisa menjadi deklar dan ASI. Kegiatan peringatan anak nasional itu juga mendapat apresiasi dari Original Recall Indonesia atau ORI dengan kriteria penanda tanganan deklarasi anak soleh Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak. Hari ini ada pembuatan rekor baru yaitu penanda tanganan deklarasi ASI anak soleh Indonesia dengan peserta terbanyak. Di situ sangat menarik ketika tanda tangan anak-anak dari peserta deklarasi. Karena di situ dari mulai usia ini sampai sudah dewasa. Artinya mereka menunjukkan bahwa untuk sebuah tanda tangan nih, kita cerita tanda tangan, itu sangat susah untuk anak kecil. Tapi mereka berani dan mereka sangat bangga mengatakan bahwa saya anak Indonesia. Deklarasi anak soleh Indonesia itu mengandung beberapa unsur utama diantaranya bertakwa kepada Tuhan yang maesah, cinta kepada keluarga, hormat kepada sesama, menghargai perbedaan dalam kebersamaan, menjunjung tinggi toleransi, serta menolak hoaks, anti kekerasan, dan anti narkoba. Kegiatan ini juga berhasil mencatatkan rekor ori terbaru yaitu penanda tanganan deklarasi anak soleh Indonesia dengan peserta terbanyak yakni 350 anak.